Oke, ini desainnya ya, sudah jadi ya Ini efek raster ya Nah, ini rasternya Oke, desain pertama sudah selesai Sip, dorong ya Ambil saja desain yang bawah Kita diamkan, sudah Efek raster ya Jadi efek raster ini agar gradasi desain kalian itu bisa terbaca ya Dengan sempurna, liat-liat keren ya Gradasinya Dan warna stabilonya ya Nanti kita coba pakai kamera yang Ya, kayak gini ya Ya, ini kan gradasi ya Ini tadinya tebel-tebel, tipis-tipis-tipis Gradasi, dapet semua ya Ya, satu lagi ya Oke, kita cek satu lagi ya Ini abu bakar Salah satu sahabat Rasul ya Bo Mantap Ada gradasi-gradasinya Nanti kita jumpa pakai kamera yang satu lagi Printer for your business Oke guys Kali ini kita mau coba ya Kita cari desain-desain yang ada gradasinya Biar kita bikin menjadi efek raster ya Jadi kali ini kita bikin video lagi di hari Jumat Tanggal 10 Maret 2023 Kita pilih open Oke, disini ada desain Ada gradasinya ya Lihat ya Disini ada gradasinya Tuh ya Banyak Dan ini ngeblur ya Tuh, lihat ya Ngeblur ya Kita lihat nanti Seperti apa hasilnya ya Tuh Ya Kita bikin efek raster Desain seperti ini Seperti apa nanti hasilnya Oke Yang pertama kita Ini kita double click aja Layernya Double click Layer 0 Kita bikin namanya harus layer 0 Lalu oke Setelah itu baru kita klik layernya Baru kita efek raster black garment Ya Disini kita kasih 28 Disini 600 Sini 2.0 Kita tinggiin Lalu kita oke Jadi kalian bisa menjadi ahli desain ya Dengan seketika Nah ini langsung oke aja Ini oke Oke Nah ini kita kasih 600 Karena tadi inputnya 600 Berarti outputnya harus 600 Oke Nah ini 35 Boleh 35 aja deh Nah ini bentuk dari efek rasternya apa Mau cross Mau square Kita bikin apa Round aja ya Atau diamond Square lah Square boleh ya Oke Ya Nah ini sudah jadi ya Dan kita lihat Hasil dari Efek rasternya Tuh ya Ini yang Desain ininya Tuh Ya Tidak ada penurunan ya Masih oke Oh disini kena dia Kena efek raster Tuh ya Bolong-bolong semua Jadi Dia sekalian menghapus Background ya Tuh Oke ini desainnya ya Sudah jadi Ya Ini efek raster Ya Ini desain yang pertama Ya Tidak ada perbedaan Ini kita close aja Nah ini yang Tuh Jadi backgroundnya juga Kehapus ya Kita lihat disini Tuh ya Jadi tidak ngeblur Kalau efek raster Jadi kalau udah pake aplikasi ini tuh Tuh Dia gak ngeblur ya Tadi kita ngeblur ya Kalau ini dia gak ngeblur Tuh Tuh Masih keliatan gradasinya ya Masih keliatan gradasinya Tuh Ya Jadi disini tebel Lama-lama tipis-tipis Oke Seperti itu ya Ini kita save aja ya File Set as VNG Raster ya N56 Oke Oke sudah Setelah itu kita close Kita open desain yang lain Kita klik desktop Nah ini Abu Bakar Oke Ini kita seperti tadi Double click Lalu oke Layer 0 Lalu klik layernya Langsung aja Efek raster black garment Ini 28 Ini 2.0 Oke Ya Ini tinggal di oke-oke aja Ya Ini Outputnya harus 600 juga Nah ini kita Tadi square ya Kita coba Round aja ya Oke Ya Nah ini udah selesai Kita lihat Perbedaan Desainnya Tuh ya Tuh ya Tidak ada perbedaan ya Sama ya Dan ini Desain rasternya Tuh gradasinya Dapet ya Ini desain aslinya Tidak ada perubahan Oke Kita close aja Nah ini rasternya Tuh ya Jadi ngapus background juga dia Oke File Set as PNG R27 Oke Ya Proses set Oke Langsung saja Kita eksekusi Di printer TSR Zeta Liout Printer Oke Mix SCC Provennya on Menggunakan EXA Kemudian menu white Oke Di kris kita coba pakai Satu-satu Akan print saja Print color first kita centang Color plus white kita centang juga Tinggal kita print Oke Oke Nah ini kita klik print Oke Process pin Sudah mulai Berlangsung Sampai jumpa di video 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sudah selesai oke jadi ini kita potong dulu kita majuin oke desain raster nanti kita tempel di kaos dulu biar lebih keliatan jelas hasilnya seperti apa nah ini kita kasih powder DTF dulu kita tepungin powder DTF atau tepung kita sentil sentil biar ada tepung-tepung berlebih yang masih menempel oke kemudian satu desain lagi kita tambahin dulu powdernya kita balurin lagi oke 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 kita dorong sampai dia mentok sip oke dorong temperatur 150 panas atas bawah buat timernya kita pakai 4 menit aja oke nah selesai ini kita jangan deket-deket dulu kita buka dulu biar uapnya keluar jadi hati-hati juga ambil saja di sini yang bawah bukan segala kita tempelkan dia oke bisa dilihat Bi hasil pembakarannya matang dengan sempurna biar hasilnya soft oke FYE untuk PSR Family jadi untuk hasil DTF yang lebih soft nantinya bisa menggunakan bekas PET DTF seperti ini dia ada dua bagian kasar dan licin jadi kita yang di atas yang licin kita taruh di bawah hot press seperti ini supaya hasilnya lebih adem kemudian untuk kaosnya kita masukin seperti biasa kita rapikan dulu permukaan kaosnya beberapa detik saja ingat temperaturnya yang dipakai 170-an supaya hasil maksimal jika kaosnya sudah rapi baru kita tempel desainnya kita press saja seperti biasa dua kali 20 detik dua kali 20 detik press pertama oke 20 detik pertama selesai kita angkat tuas hot pressnya kita buka sebentar biar uap panasnya keluar langsung kita press lagi aja ya oke sudah selesai kita angkat aja 20 detik kedua sudah selesai ini kita tunggu dia beberapa saat kita diamkan sama seperti tadi awal kita rapikan dulu permukaan kaosnya kita press dulu dua kali 20 detik oke selesai kita buka biar uap panasnya keluar kita press lagi 20 detik kedua sudah sudah baru kita klupa oke sudah dingin langsung saja diklet mas menget efek raster ya jadi efek raster ini agar gradasi desain kalian itu bisa terbaca ya dengan sempurna lihat-lihat keren ya buh gradasinya dan warna stabilonya ya nanti kita coba pakai kamera yang agak kelihatan oke kamera ini lumayan kelihatan kalau untuk melihat efek raster buh mewah mantap sangat-sangat mewah ya guys desainnya guys jadi bagi kalian kalau punya mantra enak banget ya kalau desain kalian agak-agak ngeblur itu bisa diperbaiki dengan satu kali klik saja ya kayak gini ya ya ini kan gradasi ya ini tadinya tebel-tebel tipis-tipis-tipis gradasi dapet semua ya nah ini efek raster ya efek raster tapi kalau karena desainnya juga agak gelap ya jadi dia kena efek raster juga jadi ini ini yang hitam ini ini dasar merkaos ya ya satu lagi ya oke kita cek satu lagi ya buh ini Abu Bakar Asyidik ya salah satu sahabat Rasul ya buh mantap ada gradasi gradasinya elah ya lihat ya warnanya nanti kita nanti kita ajung pakai kamera yang satu lagi nah ini sampai detail-detail kecil gini ya dapet juga semua keangkat semua ya mantap dan ini desain ininya warnanya ya jadi ini gak kena efek raster jadi tetap solid ya itu tetap solid yang solid tetap solid yang kena efek raster ya kena efek raster ya warna desain tidak berubah ya sesuai dan ini desainnya apa namanya kaos ya jadi ini bolong ini warna desain warna kaos ada juga bagian yang gak kena efek raster oke udah abis itu kita finishing 15 detik ya 15 detik bawahnya kita udah sharing pakai tetas DTF ya yang bagian licin ya kita press 15 detik satu oke kita skip oke 15 detik udah selesai kita press yang satu lagi oke kita press 15 detik desain yang kedua ya kita skip oke 15 detik yang pertama dan selesai oke mantep ya jadi sudah selesai ya sudah selesai dua desain ini ya bagi kalian ya ini efek raster ya tuh ya mantep ya desainnya mewah ya oke kalau kalian punya mantra enak banget tinggal satu kali klik langsung desain kalian menjadi efek raster dan yang ngeblur-ngeblur jadi hilang terima kasih sudah menonton saya Ilham dan tim Ibi see you next time